Pancos ini berpengaruh terus, sesuai dengan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Dilemparkan di komisi B yang memiliki penasihat praksi dan beliau sekaligus. Tentu kita tidak bisa berpuas diri dengan keadaan ini, karena memang target bulgarki itu adalah di 2019 nanti, memperoleh 22 kursi DPHB. Kenapa 22 kursi? Itu adalah langkah awal meletakkan pijakan. Sehingga pada Pilbuk 2022, pulkar bisa mengusung kadernya sendiri menjadi calon-cadro di Pilbuk 2022. Masalah pemerintah yang urusannya... Pemerintah yang urusannya menjadi calon-cadro di Pilbuk 2022.